Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Tentu juga kasih setiapun Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kuluh sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiapun Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau menyediakan yang ku perlu Kau tunjukkan kasih setiapun Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau menyediakan yang ku perlu Kau tunjukkan kasih setiapun Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, kuduskan dan selamanya Kau tunjukkan kasih, setiamu amin Kau setia, kau mulia, kuduskan dan selamanya Kau tunjukkan kasih, setiamu Kau menyeriakan, yang ku perlu Kau setia, kau mulia, kuduskan dan selamanya Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih, setiamu Kau menyeriakan, yang ku perlu Kau setia, kau mulia, kuduskan dan selamanya Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia, kuduskan dan selamanya Kau mulia, bapak, kau setia Kau setia, kau mulia selama-lamanya ku haus Kau nyatakan segala kebaikanmu dalam hidup kami Kau berbuat yang terbaik bagi kami, ya Tuhan Kau ubah kami dari tempat ini, dari hadiranku, ya Tuhan Kau barui kami di hadiranku, kau tegukan kami di hadiranku Kau puaskan kami di hadiranku, kau buat mata kami Kau nyatakan segala kebaikanmu, ya Tuhan Kau yang melakukan putih saku, kau yang sembuhkan kami Kau yang pulihkan kami, kau yang kuatkan yang lemah Tuhan, di tempat ini di hadiranku Ini kami umatku, ya Tuhan yang tegukan Mencari wajahmu dari tempat ini, ya Bapak Mau lebih lagi mengangkat suara kami, meninggalkan nama-ku, Tuhan Alah yang kami kagumi, alah yang kami kasih Oh ya dalam hidup kami, ya Tuhan Bapak kami lebih dalam di hadiranku, ya Tuhan Kau mengatakan hidup kami, lebih lagi di hadiranku, ya Bapak Kau tunjukkan jalan-jalanmu, kau nyatakan kebaikanmu Kau merancangkan yang terbaik bagi kami Kau yang ada bagi kami Kau Tuhan yang ada di pihak kami Kau yang berperang bagi kami Kau Tuhan mudah membantu kami Kau selamat dan pengharapan kami Haleluya Kau yang berperang bagi kami Beri lebih lagi Bapak Ibu Lebih lagi alamin Tuhan Lebih lagi alamin Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh ajaib Bapak Kau sangat ajaib ya Tuhan Kau yang mengangkat hidup kami Kau yang menyelamatkan setiap kami Ya Bapak Membawa kami untuk lebih mengenal Pribadimu ya Tuhan Ya Tuhan Yesus ya Tuhan Kami sembah kami sembah nama Tuhan Kami sembah engkau ala roh kudus Kami sembah engkau ya Tuhan Yesus Kami sembah engkau ya Bapak Kami sembah engkau ya Tuhan 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 Ya Tuhan Kucingkan Sama-Mu Yesus Dalam hidup Tuhan Tanya-Tanya yang kami selamat Sembakan Ya Tuhan Yesus Sembakan Kami sembakan Kami sembakan Kau yang Kukum inginkan Dalam hidup kami Selama-lamanya Dalam hidupku Dalam hidupku Terus satu Kusambakan Ya Bapak Terima kasih buat puji salam Tuhan Terima kasih buat kekuatan yang kau beri Tuhan Terima kasih buat berharapan yang selalu mengharui dalam kami Tuhan Terima kasih buat puji salam Tuhan Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Kau melihat setiap hati kami yang paling dalam Ya Tuhan Berseru memanggil namamu dari tempat ini Ya Tuhan Dari rumah-rumah umatmu Ya Bapak Memohon pelas kasihanmu ya Tuhan Memohon pelas kasihanmu ya Bapak Lihatlah setiap kami ya Tuhan Yesus Lihatlah setiap hati kami ya Bapak Mengharui kami lebih lagi Tuhan Yesus Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ini kami umatmu ya Bapak Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kami sabatku Sampaku Kami sabatku Amin amin Dan amatku Memohon Kasihmu Kusampakku Kusampakku Amin 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 Ku rindu Selalu banyak Kusampakku 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 Yesus 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 Tak dapat Ku membalas Kasihmu Ya Tuhan Kusampakku 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 Hadiran 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 Tuhan Yang menjawab Setiap Pergumulan Doa Hadiran Yang menyembuhkan Sakit Penyakit Tuhan Yesus Bapak Kusampakku Kasihmu Bismillah Bapak Kusampakku Tuhan Kusampakku Kusampakku Bapak Berdoa Untuk Menteri Pilihan Tuhan Yesus yang saat ini menderita sakit pinggang. Bapak kami mohon kepadamu Tuhan. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus. Anakmu yang mengalami kesembuhan dari sakit pinggang yang dideritanya Tuhan. Kami juga bersatu untuk berdoa untuk saudara kami Eka Ramawati Tuhan. Yang saat ini Bapak mengalami sakit Tuhan di kaki kanannya. Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah anakmu ini menerima mucijakmu malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu untuk setiap pergumulan anak-anakmu Tuhan. Untuk Ivanali, Friskali Tuhan, Harianja Tuhan, Dionet Tuhan Yesus. Untuk Tabitha Tuhan, untuk Nanik, untuk Felicia. Biarlah tangan Tuhan menyembuhkan apapun penyakit anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Bapak kami berdoa untuk setiap Tuhan umatmu Bapak. Yang mengikuti menara doa malam hari ini. Untuk setiap live chat yang dinaikkan Tuhan. Biarlah ada tangan Tuhan. Tangan yang berkuasa yang sanggup menyembuhkan. Yang membebaskan. Yang menjawab setiap pergumulan anak-anakmu. Terus kami berdoa Tuhan. Biarlah tayangan menara doa ini boleh menjadi berkat Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Setiap provinsi-provinsi. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengikuti tayangan menara ini. Bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih kami percaya Tuhan. Menara doa ini Tuhan. Menjadi salah satu sarana Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah segala kemuliaan. Kehormatan. Kejayaan. Memasukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan pujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ia berdoa. Terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Dan pujilah Tuhan Yesus. Bersembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Tiap kali kami ada di menara doa. Kami bisa merasakan ya Tuhan kehadiranmu. Hadiratmu. Oleh karena itu kami minta Bapak dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami dengan roh kudusmu. Biarlah ya Tuhan roh kudusmu ya Tuhan memberikan kami kasih dari surga itu. Kasih dari Bapak. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Kasih yang mengubah hidup kami. Tuhan jawab kami Tuhan. Jawab doa anak-anakku. Tunjukin jalan yang harus kami pilih. Tuhan bukakan ya Tuhan. Hal-hal yang baru. Hal-hal yang kami tidak ketahui. Aku percaya Tuhan memasuki bulan yang baru ini. Tuhan sudah siapkan satu berkat. Satu mujijat. Satu jalan-jalan ya Tuhan. Satu kehidupan ya Tuhan. Satu terobosan. Mari Bapak dalam nama Yesus. Beri kami iman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ya Allah makasih ya Allah. Tunjukin ya Tuhan apa yang harus kami buat. Curahkan ya Tuhan. Roh kudusmu. Roh hikmat dan pengertian itu. Roh nasihat dan keperkasaan itu. Roh pengenalan itu. Dan roh takut akan Tuhan. Makasih ya Bapak. Urapi hambamu. Udah menyampaikan pesan firmanmu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman. Dengan hati gembira sama-sama katakan. Amin. Tangan yang meriah saudara. Silahkan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saudara ya. Kita sudah belajar tentang takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan atau pelanggaran. Nah salah satu cara untuk menemukan rasa takut akan Tuhan. Yang hari ini kita akan belajar. Yaitu ya kan bagaimana mengatasi kekecewaan dan kemarahan. Yang namanya kekecewaan dan kemarahan itu selalu dan biasanya seneng nempel di hati kita. Tetapi saya ingin bagikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang suka menyimpan kekecewaan. Membiasakan diri penuh dan hidup dengan kemarahan. Maka kita akan menjadi orang yang banyak melakukan apa? Pelanggaran kata firman Tuhan. Coba kita baca. Amsal 29 ayat 22. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Si pemarah menimbulkan petengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang lekas gusar apa? Banyak pelanggarannya. Kita tahu bahwa takut akan Tuhan menjauhi apa? Pelanggaran. Pelanggaran itu sama dengan kejahatan. Melanggar daripada hukum Tuhan. Hukum-hukum undang-undang. Ya kan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, Saudara Kristus Kristus saya ingin sharingkan kepada kita hari ini. Kenapa kok harus kita perlu nih belajar. Ini saya selalu dalam diri saya itu doa Tuhan. Saya ngerti sekarang. Ya bahwa salah satu cara untuk memelihara roh kudus urapan. Kuasa kekuatan. Untuk memelihara api Tuhan. Tetap penyala. Ya kan? Untuk memelihara supaya Tuhan gak didukakan. Hidup takut akan Tuhan. Salah satu caranya adalah. Saya harus bisa. Ya kan? Untuk menolak yang namanya kecewa dan marah. Kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tetapi jangan disimpan itu. Setuju saudara katakan amin. Ya kalau kita simpan yang namanya kekecewaan. Sedikit aja kepada siapapun juga saudaraku. Ujungnya saudaraku. Kita akan kecewa dengan siapa? Dengan Tuhan. Ujungnya kita kecewa dengan Tuhan. Awalnya kita kecewa sama diri kita. Sama anak. Sama pasangan kita. Oleh sama atasan. Atau siapapun dari sahabat. Tapi ujungnya orang akan kecewa. Sama Tuhan. Dan kita akan tolak Tuhan dan gak percaya. Nah hari ini. Saya ingin bagikan saudaraku. Ya kan? Bahwa. Apa sih akibat buruk? Ya kita mau akibat buruk. Kalau kita simpenin namanya kekecewaan. Dan kemarahan. Kalau kita mau belajar takut akan Tuhan. Ini harus dibuang. Katakan amin saudara. Ya. Kita harus tahu dulu. Untuk bisa buang. Kayak. Kemarin kita belajar gini. Kita bisa punya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita mengerti tentang tiga hal. Sudah bilang apa? Pertama. Betapa besar kasihnya sama kita. Yang kedua apa saudara? Ya kan? Betapa hebatnya kemuliaannya. Yang ketiga apa? Kita ngerti tentang penghuk. Penghuk. Tiga hal ini. Saudaraku. Nah. Untuk bisa memunculkan itu. Kalau kita sudah tahu. Betapa besar kasih Tuhan buat hidup saya. Masa sih saya harus. Melakukan pelanggar. Mendukakan. Melukai hatinya. Nah ini. Nah hari ini kita akan bahas. Apakah akibat buruk dari kecewaan. Yang pertama. Saudaraku. Ini dia. Kekecewaan dan kemarahan. Menyebabkan kita kehilangan apa? Kekuatan. Saya mau bicara kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan apa saudara? Kekuatan roh. Kekuatan batin. Atau saudara. Ini bisa hilangnya yang namanya. Urapan roh kudus. Saudara dan saya tidak lagi bisa hidup di dalam roh. Tapi hidup dalam kedagingan. Kekuatan kita. Yang biasanya hanya hasilnya. Lebih besar lagi kecewaan. Saudara. Mari kita akan lihat di sini. Amsal 24. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tawar hati ini kecewa dan marah. Tawar. Saudara. Nah di dalam Efes 4.30-31. Di sini dikatakan ini ayat yang selalu saya suka baca dalam doa-doa saya. Saya sering kuat bahkan bagikan juga kepada kita semua. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus ala yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang menyebabkan kita mendukakan roh kudus? Eh tiga satu. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah semuanya dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ketika kita, kalau kita menyimpan yang namanya kecewaan dan kemarahan. Hal itu akan mengakibatkan kita akan kehilangan apa saudara? Kekuatan dan urapan roh. Roh kudus yang dimana tandanya itu apa saudara? Hilangnya suka cita keselamatan. Hilangnya damai sejahtera. Saudara, jika kekuatan kita menurun, maka daya tahan tubuh kita pun akan malah melamah. Jadi waktu berapa tahun yang lalu, saya mau khotbah di Jakarta saudaraku. Saya diajak makan di satu gedung, satu gedung bertingkat di Jakarta. Nah sebelum makan, saya turunnya mobil di depan gedung itu. Jadi yang satu yang kayak hostnya gitu loh. Dia seorang pengusaha juga. Dia ngomong sama saya. Dia bilang, Pak Sata kita berdiri di tempat dimana kemarin. Saya sama teman saya ada di sini. Teman saya dia maki habis, dia marah sekali sama istrinya. Di depan saya. Lalu apa yang terjadi? Langsung dia collapse. Saya kira-kira pingsan. Gak tau mati di tempat. Wadah ngomong, kata-kata, suara macam. Saya tak kaget. Lah Bapak kenapa bawa saya ke CD lagi? Enggak, saya mau ajak kasih makan enak nih Bapak nih. Kemarin saya makan enak. Tapi karena kemarin makanan enak, saya pikirkan mau ketemu Pak Sata. Dia bilang, saya mau bawa. Lalu tiba-tiba kok tiba-tiba hari ini? Saya kaya ingat lagi. Kemarin dia bilang gitu. Wadah di hati saya. Jadi ketika kita mulai kayak ngamuk, naik gitu. Kita sudah tahu ya. Yang namanya hormon apa? Adrenalin, kortisol itu naik semua. Jantung pompa kenceng kan? Itu kan hormon itu kan. Pompa gantung kenceng, darah naik ke atas, ke bawah semua. Semua mengeras. Kalau gak kuat pompaannya, itu collapse. Makanya kenapa kita belajar tentang bagaimana tentang doa, bahasa roh, mengucap syukur, kuasai diri. Supaya yang keluar itu hormonnya apa? Hormon yang baik. Adrenalinnya mulai menurun, hilang. Saudara kortisolnya diganti dengan serotonin, dopamin. Itu yang mungkin hati gembira, bahagia. Ada sukacitanya. Tubuh bisa relax. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Jadi, kalau orang membiasakan, dibiwat kebiasaan. Anggap gak masalah. Nyimpan kekecewaan dan membiasakan marah. Hal ini tidak bagus untuk kesehatan. Betul gak? Tidak mungkin kita marah, nyimpan kekecewaan. Pada saat yang bersamaan kita bersuka cita. Tidak mungkin. Sedih gak, saudara? Padahal kita udah tahu, Oh, hati yang gembira adalah obat yang mancur. Saudara. Dan kita sudah bahas tentang betapa dasyatnya kuasa sukacita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa menjawab doa kita. Memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Keputusan-keputusan kita. Sampai dia melihat kita bersuka cita. Itu kan, apa namanya? Mas Murti, ke-7 dan ke-4. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Jadi kalau kita berdoa minta Tuhan lindungi aku. Lindungi keluarga ku. Lindungi investasiku. Bisnisku semua. Kita harus selaras dengan doa kita. Dengan cara apa? Bersuka cita. Karena suka cita. Suka cita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Katakan amin. Jadi kita doa oke. Setelah itu kita lakukan apa yang kita doakan. Suai firman. Di situ baru ada perlindungan Tuhan. Setelah itu kita berkata. Kenapa aku sial terus ya? Kok kayaknya gak ada perlindungan? Kenapa kok? Aku ini terus. Kayaknya gampang banget iblis memporak-porandakan kehidupan kita. Siksa kita habis-habisan. Kata kuncinya perlindungan. Katakan amin. Kita sudah banget. Semakin kita ngerti tentang takut akan Tuhan. Semakin besar rasa takut kita akan Tuhan. Semakin besar kekuatan dan pertahanan kita. Katakan amin. Takut akan Tuhan menjauhi apa? Kejahatan. Pelanggaran. Saudara. Nah salah satu pelanggaran. Salah satu kejahatan. Yang bisa memadamkan sukacita atau roh kudus. Itu apa? Kemarahan ini. Kecewaan ini. Saudara bisa dapat sini katakan amin. Bukan cuman fisik loh saudara. Ya kan? Ketika kita nyimpen yang namanya kekecewaan. Itu juga membuat saudara apa ya saudara? Timbulnya berbagai. Ya kan? Karena menurunnya daya tahan tubuh. Timbulnya berbagai macam apa? Penyakit. Hilangnya penguasaan diri. Kita gak bisa kuasai diri. Untuk tidak stres. Untuk tidak takut. Untuk tidak cemas. Untuk tidak overthinking. Itu kita gak ada kekuatan untuk kendalikan diri. Saudara bisa mengerti maksud saya disini. Katakan amin. Itu dimulai dari apa? Kecewa aja. Kenapa kok saya gak ditegur ya? Sepele banget. Masalahnya. Kok saya kok dilewatin ya? Kok saya gak dihargai ya? Kalau itu terus. Itu kan memang sepele. Tapi kalau itu terus dipikirin. Diomongin. Diceritain lagi. Itu akan bisa membuat saudara kan kehilangan daya tahan. Daya tahan secara rohani. Secara kejiwaan. Secara fisik. Ya. Saudara bisa mengerti katakan amin. Yang kedua. Apa dampak? Kalau kita nyimpan kekecewaan dan kemarahan. Kekecewaan dan kemarahan menyebabkan kita kehilangan apa? Ya jelas iman. Iman negara bisa kerja. Iman dan pengharapan pada Yesus. Yesus. Coba kita lihat. Lukas 7 ad 23. Kita baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa. Dan menolak aku. Jadi. Saudara. Kalau udah kecewa. Pasti. Selanjutnya adalah penuh. Penolakan. Kalau anak kecewa sama orang tua. Pasti anak itu akan menolak orang tuanya. Dia akan tolak nasihatnya. Dia tolak semua kata-kata yang baik. Amin saudaraku. Kayaknya enak kecewa. Saudaraku. Memang kita hidup tidak mungkin tidak bisa kecewa. Tetapi kita harus punya pengetahuan tentang hal ini. Tidak mungkin tidak bisa kecewa dalam hidup saudaraku. Tetapi kita harus tahu. Ya kan. Nah Tuhan berkata begini. Berbahagialah. Berkata berbahagia. Kan makarios. Diberkatilah. Beruntunglah. Orang yang tidak menjadi kecewa. Ya kan. Dan menolak aku. Kita bisa mengatasi kecewaan. Sekali lagi saudara. Dengan kita membangun hidup takut akan. Akan Tuhan. Saat kita belajar hidup takut akan Tuhan. Kita akan belajar untuk apa? Menundukan diri kepada Tuhan. Karena apa? Kita memiliki apa? Rasa. Rasa kagum. Akan Tuhan. Rasa hormat akan Tuhan. Rasa segan akan Tuhan. Kenapa sudah bisa muncul rasa seperti ini? Karena kita melihat kemuliaannya. Karena kita bisa merasakan kasihnya. Dia baik. Dia sudah tunjukin kesabarannya. Segala kepada kita. Dan kita juga ngerti tentang penghukumannya. Bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman. Yang mengerti katakan amin. Ya saudara. Jadi penting nih. Rasa takut akan Tuhan. Kalau kita bangun rasa takut akan Tuhan. Ini bisa menjadi satu benteng. Satu kekuatan perlindungan buat setiap kita. Amin. Nah ini kan gak bisa berasal dari diri sendiri. Saya selalu katakan bahwa. Takut akan Tuhan itu berasal dari apa? Dimana kita bisa mengerti merasakan. Ya kan? Adanya kasih. Yang dicuruhkan roh kudus ke dalam hati kita. Yang dimana kita bisa merasakan. Aku sudah ngalami kau kebaikan Tuhan. Masa aku balas dengan aku melanggar dia. Menyakiti dia. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini penting. Harus didoakan. Nah Yeremia 32 ayat 39. Di sini dikatakan. Firman Tuhan katakan. Ya tentang takut akan Tuhan. Kita baca. Satu dua tiga. Aku akan memberi mereka satu hati. Dan satu tingkah langkah. Sehingga mereka takut kepadaku. Sepanjang masa. Untuk apa saudara takut akan Tuhan? Untuk kebaikan mereka. Dan anak-anak mereka. Yang datang kemudian. Katakan amin saudara. Jadi rasa takut akan Tuhan ini. Akan terus memenuhi. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Memiliki pengetahuan. Akan apa? Kemuliaan Tuhan. Penghakimannya. Dan kasihnya. Saya kasih contoh saudara. Kita lihat di sini. Mengapa ada dua orang murid Tuhan. Mereka berjalan ke Emmaus. Dia pulang kampung. Saudara. Kita tahu bahwa mereka itu kecewa. Mereka bisa pulang kampung. Karena kecewa. Melihat Yesus mati di salib. Tapi kenapa saudara? Lalu dia pulang kampung. Dan oleh karena kasihnya. Belas kasihannya. Kemurahan hatinya. Yesus waktu mereka pulang kampung. Yesus yang sudah bangkit. Yesus tidak tampakan diri kepada Herodes. Dia tidak tampakan diri kepada Imam Kayafas. Yang menghukum dia. Tunjukin. Kau sudah kurang ajar sama aku. Ya kan? Kau sudah cambuk aku habis-habisan. Sekarang aku bangkit. Aku tidak akan pernah bisa mati. Tidak. Karena urusan Tuhan. Tidak mau buang waktu. Jadi seorang perhatikan. Waktu Yesus. Kita bisa bayangkan. Waktu Yesus sebelum dia mati. Dia akan disiksa abis. Dihakimi. Mati dikuburkan. Tidak tahu mati. Terus tiba-tiba bangkit. Mungkin kalau kita. Ya kan kita akan datangin orang-orang yang hukum kita. Eh aku bangkit lagi. Tuhan itu tidak buang waktu. Dia cari orang-orang. Dia tahu. Kenapa dia cari dua orang yang menuju ke Rebus. Ini orang kecewa. Ini orang kecewa. Kadang-kadang kalau kita kecewa. Manusia yang deketin kita. Tidak akan pernah bisa. Sampai Tuhan sendiri yang datangin kita. Menyadarkan kita. Lalu kita bilang bodoh banget ya. Kalau aku kecewa kayak gini. Aku marah kayak gini. Yang rugi bukan dia. Yang rugi aku sendiri. Tuhan datangin. Tuhan bicara. Tiba-tiba roh mereka berkobar-kobar. Was. Mereka ada suka cita. Sebelum mereka. Yesus bicara tentang. Firman Tuhan. Kitab suci kan. Dia ngomong terus. Karena firman itu adalah api. Yang membakar. Katakan amin saudara. Kehadiran Tuhan. Itu juga api. Wah kok berbapar. Lalu akhirnya. Yesus. Seolah-olah mau teruskan perjalanan. Mereka desak Yesus. Ayulah masuk dulu rumahku. Kita makan dulu. Yesus cahidak. Mereka desak. Mereka desak. Waktu mereka. Yesus makan bersama. Pecakan roti. Terbukalah mata mereka. Mereka mengerti. Ini Yesus. Langsung Yesus hilang. Apa selanjutnya? Mereka balik dari Emmaus. Kemana? Ke Yerusalem. Dan mereka masuk daftar. 120 orang. Yang dipenuhi roh kudus. Pada hari Pentecostal. Dan merekalah orang. Yang menjadi gereja mula-mula. Katakan amin saudara. Kadang-kadang. Kita ya. Mungkin kita gak jaman kecewaan. Tapi kita tahu ada teman kita yang kecewa. Pernah gak saudara doakan mereka? Tapi kalau orang lagi kecewa gak usah kita kepoin dulu. Wah gini-gini. Tambah kecewa dia. Dia ngomongin. Nanti kita ngomong. Nanti kita akan lihat. Apa terapi untuk tidak kecewa. Supaya bisa buang kerja. Salah satu terapi. Jangan diomongin terus sampai kita kecewakan. Itu kan buka terus tuh lukanya. Kayak udah luka nih. Udah mau sembuh. Dikorek lagi. Amin saudara. Amin. Jadi. Bisa hilang. Lama-lama gak ada iman. Iman gak kerja. Kalau iman kita gak kerja. Pengharapan kita udah gak ada lagi. Tapi kita ada di gereja. Kita jadi pelayan di gereja. Kita akan jadi biang kerok. Kita akan rusak gereja itu. Orang-orang yang lain. Dengan kedagingan kita. Sebar. Saudara. Itu kan. Kecebaran. Ngomong kemana-mana. Kadang-kadang kita lucu ya. Kita kecewa. Kita ditegur. Kita ditegur karena kita salah. Lalu. Waktu habis ditegur. Kita kecewa sama orang yang negur. Lalu kita mulai. Ngomong yang jahat. Tentang orang yang negur kita. Semua segala macam. Soalnya disini. Makanya dikatakan dengan. Kekecewaan. Dan kemarahan. Menyebabkan banyak pelang. Pelanggaran. Betul gak saudara. Kita ngomong. Wah. Kita jadi korban. Aku tidak ada jadwal lagi. Pelayanan. Ada orang nanya. Kenapa kau gak dijadwal lagi pelayanan. Oh. Banyak yang pada benci sama aku. Aku ditusuk dari depan belakang atas bawah. Kasiannya aku dong. Sudah gak ada pelayanan laki aku. Tapi dia gak ceritakan kenapa dia tidak dijadwal. Ngerti gak saudara aku. Gak mungkin. Kalau gak ada sebab. Gak mungkin. Ada asap kalau gak ada api. Betul gak? Nah ini ini yang kita harus hati-hati. Karena kekecewaan itu menimbulkan apa saudara? Menyebabkan hilangnya iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Kita kan cemarin orang. Supaya orang. Lu tetap di gereja. Kau tetap di gereja. Tapi kau jangan percaya sama Tuhan. Dengan cara apa? Kecewa dengan orang-orang itu semua. Bahaya. Amin. Yang ketiga adalah apa? Kekecewaan dan kemarahan menyebabkan kita kehilangan apa? Panggilan Tuhan. Karena kan kita hidup dilahirkan. Kan pasti ada penugasan. Yesus datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes pembaptis. Dia dilahirkan untuk apa? Membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Anak-anak kepada bapak-bapak. Membaptis. Membalikan orang Israel untuk kembali lagi ke Tuhan. Yunus. Saudara. Dia dilahirkan untuk apa? Untuk kotban di Niniwe. Selesai orang Niniwe. Bertobat. Selesai sudah tugasnya. Saudara bisa kerja dikatakan amin. Nah tiap kita punya panggilan. Punya penugasan ini apa? Dan saya sudah mulai tahu. Panggilan atau tugas hidup saya adalah. Saya jadi pendeta di GBI. Saya mengajar firman. Setiap hari di menara doa untuk saudara. Dimanapun saudara berada. Dan saudara-saudara yang ada di Holy Spirit Room. Saya tahu. Karena ini panggilan tugas hidup saya. Saya akan jalani sampai tutup mata. Saya gak mau pusing dengan. Apakah nanti bagaimana ya kebutuhan hidup saya? Bagaimana pendapat orang saya? Saya jalani dengan hati nurani yang murni. Kerjakan ini. Ada banyak tantangan halangan. Kita tahu Iblis akan membuat kita. Salah satu yang paling gampang cobaan. Yang paling berat adalah kecewa. Ketika kecewa memuncul. Kita akan kehilangan panggilan. Saya mau kasih contoh di Alkitab. Itu ada tiga orang saudaraku. Yang kan sama bosnya. Ini lambang dari kerajaan Allah ya. Saudaraku. Dikatakan bahwa kerajaan Allah seumpama. Seorang pengusaha besar. Yang akan berangkat ke luar negeri. Lalu dia panggil tiga orang. Karyawannya. Direkturnya. Manajernya. Para pelayannya. Yang satu dikasih lima talenta. Yang satu dikasih berapa? Dua talenta. Yang satu dikasih satu talenta. Alkitab katakan. Sesuai dengan apa? Kesanggupan mereka. Sesuai dengan apa? Yang satu talenta lihat. Kenapa aku dikasih satu? Dia kecewa. Yang lain dikasih dua. Yang lain dikasih lima. Sudah hadir ini. Dan sekarang. Aku dikasih satu talenta. Suruh kembangkan lipatkan jadi dua. Aku suruh kerja. Saudara. Saudara bisnis. Dia kecewa kan? Dia kecewa. Dia marah. Dia simpen ini. Dia simpen. Caranya adalah apa? Talentanya itu disimpen dalam. Dalam tanah. Dia kembangkan. Tapi yang lima dia kembangkan. Nggak kecewa. Nggak marah. Yang dua. Dia nggak kecewa. Nggak marah. Nggak kecil hati. Kenapa yang lain dikasih lima? Dia nggak sombong. Yang lain dapat satu. Tenang dia. Jalanin aja. Hatinya bersih. Soalnya di akhir jaman. Akhirnya Tuhan kumpulkan. Mereka. Yang lima bilang. Aku dapat sepuluh. Ya kan? Kau baik. Ambaku yang baik dan setia. Masuk. Yang kedua. Aku ini dapat empat. Oh. Kau ambaku yang baik dan setia. Mari masuk dalam. Kebahagiaan Tuhan. Yang satu. Kita baca. Saudara. Matius 25 dan 24. Sampai 25. Kita baca sama-sama. Satu. Biar kita ada dapat penjelasan. Saya mau ajak Firman ini baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta. Dan berkata. Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia. Dia apa namanya? Dia namai Tuhannya manusia yang kejam. Apa benar kejam? Itu benar pikiran dia kan? Dia identifikasikan. Bahwa bosnya itu kejam. Serius ya? Iya kan? Yang men... Apa? Kenapa kejam? Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Kejam. Katanya. Saudara. Karena itu. Apa? Aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Di dalam tanah. Ini. Terimalah. Kepunyaan. Tuhan. Saudara. Yang uniknya gini saudara. Si Tuhannya ini. Atau Tuhan lah. Ketika dia bilang kau manusia kejam. Si Tuhan ini tidak koreksi. Enak aja. Dia gak bantah. Enak aja aku orang baik kok. Dia gak bantah. Di hadapan yang punya lima talenta. Dikasih lima talenta. Dia ambayang. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia berbuat baik kepada yang lima. Dia anggap. Dia Tuhan yang baik. Untuk yang dua. Menurut yang dua dia Tuhan yang baik. Jadi baik. Waktu dia bilang kau ini kejam. Yang mau menuai di tempat dimana kamu tidak menabur. Saudara. Apa jawaban Tuhan? Dia gak koreksi. Dia ikutin. Menurut pendapat kamu aku kejam. Aku akan berlaku kejam sama kamu. Kenapa dia bisa berkata. Kok Tuhan dia kejam. Karena dia kecewa. Hanya orang kecewa. Kalau kita kecewa dengan si A. Kita berkata. Si A itu kejam. Katakan amin. Ya istilah istilah. Dan Tuhan tidak berubah. Kalau kita lihat Tuhan itu baik. Tuhan akan baik. Kebaikan kita akan dapat. Kalau kita kecewa. Tuhan gak adil. Tuhan itu jahat ya. Kayaknya susah ya. Bukan di Tuhan. Tergantung kita. Seperti anak. Kalau kita bilang anak kita ini bego semua. Itu kan jadi anak bego semua. Tapi kalau kamu berkata bahwa. Anak mama tidak ada yang bodoh. Anak mama semuanya cerdas. Pinter punya masa depan. Tempat yang baik. Ya kan. Tinggal yang satu harus kerja. Harus belajarnya. Yang satu belajar sejam. Yang kamu harus belajarnya dua jam. Yang ini belajarnya tiga jam. Asal ada komitmen. Konsistensi. Ketekunan. Kerajinan. Semua pasti sukses. Mereka kan jadi sukses anak kita. Ya tak. Kita sering kali. Orang tua zaman dulu kan selalu. Ngecap kita. Kita dicap jadi. Anak apa. Kita kan jadi apa. Seperti. Yaakub. Dia cap anaknya. Yang bernama Yusuf. Kau akan jadi pangeran. Kau akan jadi raja. Buktinya apa dia capnya. Dia kasih baju. Dan betul. Saudara anak ini jadi raja. Di masa depan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya. Tapi juga ada seorang. Ya kan. Mamanya. Bapaknya kasih nama dia. Kau di sial. Kau di pembawa sial. Kau di sialan. Akulah kirkain kamu. Semua jadi susah. Makanya aku kasih nama kamu lah. Yabes. Yabes kan susah. Tapi Yabes. Karena dia kenal firman. Dia gak terima. Cap seperti itu. Dia doa sama Tuhan. Kira yang kau memberkati aku. Berlimpah-limpah. Ada kuasa doa di situ. Kau akan meluaskan. Mungkin orang udah ngecap kita apa. Karena masa lalu kita. Setuju saudara katakan. Penipu. Pembohong. Gak ada gunanya. Kejem. Kekir. Tapi ketika kita bertobat. Terima Yesus saudaraku. Kita gak usah kecewa dengan orang itu. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Ya setiap orang-orang ngomong. Yang tidak baik. Saudara jangan terima itu. Doa. Tuhan. Beri aku anugerah. Katakan amin. Saudara bisa ngerti. Katakan amin. Jangan. Jangan biasakan diri. Untuk minta dikesiani. Jadi korban. Itu saudara sedang pelihara. Yang namanya kekecewaan dan kemarahan. Amin. Kita lihat saudara. Apa jawaban daripada tuannya itu. Yuk kita baca. Matius 25 ayat 26. Kita baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Maka jawab tuannya itu. Hai kamu. Hamba yang jahat. Dan malas. Malah ditambahin. Jadi kamu sudah tahu. Aku ini tuan yang kejam. Ya. Aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu. Sudahlah seharusnya uangku itu. Kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya. Serta dengan bupungannya. Tuhan itu kalau suruh kita. Sabta. Mau gak kamu jadi pendeta? Wah saya lagi sedang jadi pengusaha. Jadi ini, 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 ini. Saya pikir, kok pendeta gitu. Kalau sekarang mungkin pendeta bagus. Saya waktu dapat milahkan. Gak terlalu buat saya. Gak terlalu. Tapi kalau saya bilang, gak ada aku gak mau. Tuhan ngomong kan lewat pemimpin. Ya kan? Kalau saya bilang tolak. Gak apa-apa. Tuhan juga gak ada masalah. Tuhan bisa pakai orang lain. Untuk bisa ada hari ini. Katakan amin. Bukan saya yang berdiri. Orang lain yang berdiri. Tapi kalau saya terima panggilannya. Dan kita diberkati. Jangan bilang bahwa ini semua karena aku. Enggak. Gerti, saudaraku. Nah ini yang harus kita tahu. Tuhan bilang kalau kamu gak mau kasih ke orang lain. Ya ikhlas. Katakan amin. Jangan kamu gak mau. Kamu tetap simpen nih. Pegang. Tantang. Kau gak kerjakan. Kerjaan itu. Tapi kau gak izinkan orang lain. Ambil kerjaan itu. Lalu kau bikin hasut semua orang. Jahat kau ini. Sini katakan amin. Kau gak bisa kerjakan dengan hasil yang terbaik. Tapi ketika ada orang mau kerjakan dengan hasil yang terbaik. Kau serang orang itu. Jahat kamu ini. Hamba yang punya satu tah. Tah, bukan saudara maksudnya. Tuhan lagi ngomong ini. Ini dia ini. Itu maksudnya. Tuhan lagi ngomong sama sih. Kalau kita gitu. Kita harus berubah loh. Kita minta anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Ini harus minta. Jujur. Kadang-kadang sering-kadang kayak gitu kan. Iri kita. Dan kadang-kadang bukan talenta kita pun. Bukan milik kita pun. Yang sebenarnya Tuhan gak kasih kita. Kita itu inginkan. Jadi kita hidup dengan apa? Bukan cuma kecewa dan marah. Iri hati. Wah ini udah ngeri lagi. Karena iri. Saudara kain bunuh Abel. Saya bisa ngeri. Katakan amin. Tapi hati-hati juga. Kalau kita simpen terus yang namanya kemarahan. Bukan kita bunuh orang. Orang bisa bunuh kita loh. Kemarin ngobrol tentang bagaimana cerita. Ya kan. Diingetin lagi kan berita kabarnya kan. Seorang dia bunuh bosnya. Kenapa kau bunuh bos kamu? Dengan entengnya dia bilang. Aku kecewa sama dia. Aku marah sama dia. Aku benci sama dia. Kenapa? Dia marah terus sama aku. Maki-maki aku tiap hari. Dihina aku. Kata-kata yang jahat. Lalu kau nyesel gak? Enggak gak nyesel. Puas malah. Jadi. Akibat orang yang suka marah. Dia kan pasti kan. Nyimpen kecewaan di masa lalu. Dia mungkin dari kecil. Pas jadi bos. Dia maki semua anak buahnya orang sekitarnya. Dia pikir dia berkuasa. Dia bebas. Dia lupa. Ini bisa nyawa. Bisa hilang. Saya pernah ngomong sama temen itu. Yang kayaknya orang. Kalau dia udah kemarah tuh. Udah luar batas. Udah luar pengandalan. Di depan saya lagi. Saya bilang hati-hati loh. Kalau kamu suka marah sama orang yang dibawah kamu itu. Orang itu bisa bunuh kamu. Dan dia pikir kita ini hebat. Bisa marah orang. Memang kalau orangnya bisa marah orang lain. Itu dia ngerasakan diri-diri lebih hebat. Lebih kuat. Sombong. Kalau kita rendah hati gak berani kita marahin orang. Kalau kita ngerasa orang itu berharga. Orang itu orang ini kan. Kita hargai hormati. Namun kita mau marah. Betul gak? Nah ini saudara ku. Lalu apa? Yang dibuat oleh Tuhan. Terhadap si hamba yang dapat satu talenta. Saudara ku. Ayat 28, 2, 30. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab itu. Apa? Ambilah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepadanya. Kepada orang yang mempunyai. Sepuluh talenta. Kenapa yang gak dikasih yang empat talenta? Biasanya gini saudara. Kalau kita setia. Kita bangun kesanggupan lebih banyak. Dia kan dapet talenta banyak. Kita lipat gandakan. Itu biasanya suara-suara tambahkan. Tambahkan. Akhirnya supaya makin besar. Karena Tuhan ingin. Kerajaan Allah yang makin besar. Kata Anamin. Logika ini saya mau jelasin kepada saudara gini. Saudara kalau saudara seorang investor saham. Ngerti seorang investor saham? Soalnya punya duit. Mau beli saham. Pasti saudara akan mencari perusahaan. Yang besar. Yang stabil. Yang terus bertumbuh. Ya kan. Asetnya termasuk adalah labanya. Betul gak saudara? Enggak mungkin cari perusahaan kecil. Yang rugi terus. Kesian aku investasi di situ dah. Enggak ada. Nah Tuhan pun seperti itu. Dia mau lihat yang bisa menghasilkan. Buah lebih banyak. Untung lebih banyak. Itu yang dikasih. Dan kita yang gak menghasilkan. Diambil. Makin saudara kecewa. Makin marah. Yang emang udah tempatnya di situ. Karena kamu udah ada batas waktu. Simpen kemarahan dan kekecewaan itu ada batas waktunya. Ya gak? Waktu untuk dibuang ini. Kalau kau gak buang. Kecewa terus kamu. Nyesel terus. Diapin derahkan nanti. Kenapa aku gak bertobat. Kenapa aku gak minta kasih Tuhan. Kita gak pernah bisa lepaskan diri dari kekecewaan dan kemarahan kita. Sampai kita mau datang kepada siapa? Juru selamat. Kita butuh juru selamat. Kita gak bisa selamatkan diri kita dari kekecewaan itu. Dari kemarahan itu. Yang mengerti katakan Amin. Diambil talentanya saudara. Karena gak dipakai. Saya ngomong sama Joel. Joel. Kamu punya talenta. Musik. Main seksofon kan. Kamu suka. Kamu harus terus main. Dan kalau disuruh melayani. Kamu harus mau pergi melayani. Selama di Palembang. Ini papanya ini. Papanya kan pendeta. Saya suruh dia pelayanan lah. Seksepon. Gak mau. Sabis-sabis saya bilang. Kalau harus melayani. Disuruh sama pendetanya dia. Gak berani nyolak. Kadang-kadang ya dak. Perlu orang lain. Saya tanya sama pendetanya. Dia mau. Saya suruh Pak memang. Bisa taat. Ya dia taat kok Pak. Dia diam aja. Saya gak mau ngomong. Saya udah suruh. Sering. Udah lama saya suruh. Banyak orang pada heran. Eh si Joel kok bisa? Sudah lama bisa dia. Disuruh disini. Tidak mau pelayanan. Jadi kalau kita punya talenta. Kita gak gunakan. Itu akan hilang. Ngerti ya saudara? Yang kedua. Apa yang terjadi? Disini ada 30. Baca ya. 1, 2, 3. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna ini. Kedalam gegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bicara tentang penghukuman kekal. Jadi saudara gue. Jadi saya simpulkan nih. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Jadi seorang yang, orang-orang yang suka menyimpan kekecewaan dan kemarahan. Saya tulis ini kan. Di dalam hidupnya. Maka pertama. Kita akan menjadi seorang yang apa? Malas. Jahat. Dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Dan apa? Kerajaan Tuhan. Ya kan udah malas. Pelayanan apa adanya? Hati-hati saudara. Yang kedua adalah. Tuhan akan mengambil bukan hanya talenta kita. Atau urapannya. Tetapi juga apa? Jiwa kita akan dilemparkan. Kedalam kegelapan yang paling gelap. Atau namanya penghukuman ke? Kekal. Saya sudah belajar disini. Akibatnya sekarang. Saya mau nanya. Gimana caranya pak? Kami bisa mengatasi kekecewaan dan kemarahan. Yang pertama. Jangan memusatkan pikiran kita. Kepada hal-hal yang membuat kita. Jadi apa? Kecewa dan marah. Jangan mikirin hal-hal yang membuat kita kecewa dan marah. Katakan amin. Filipi 4 ayat 8. Tetapi semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah. Jadi logikanya gini saudara. Saya mau kasih tau. Kenapa kok kita gak boleh pikirkan. Hal-hal yang membuat kita jadi kecewa dan marah. Karena gini. Kalau saudara merobah perasaan saudara. Saudara harus tau ini. Pengetahuan ini. Bahwa perasaan kita itu tergantung daripada pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Iya kan. Perasaan kita akan mempengaruhi kata-kata kita. Tindak tanduk kita. Katakan amin. Kalau saudara perasaannya adalah perasaan kecewa. Kata-katanya. Kata-kata yang tajam. Yang pahit. Kata kecewaan. Yang negatif. Yang keluar. Tindakannya juga. Keputusan-keputusan ini salah. Nah kalau kita merobah perasaan kita yang kecewa ini. Kita coba pikirkan. Tentang apa saudara. Kesabaran Tuhan sama kita. Kasih Tuhan sama kita. Yang Tuhan itu tidak pernah kecewa sama kita. Kayaknya Tuhan tidak pernah marah. Karena kemarahan Allah. Sudah dijatuhkan. Kepada Yesus di atas kesalib. 2000 tahun yang lalu. Katakan amin. Itu yang kita pikirkan itu. Saudara. Coba mulai pikirkan. Tentang apa? Renungan firman. Yang tadi mengajak kalau aku. Terus simpan ini. Ini yang terjadi. Tapi kalau aku mulai pikirkan. Coba mulai renungkan. Saudara kan punya masa depan yang penuh harapan. Saya pasti sehat diberkati hidup saya. Bahwa orang-orang yang mengecewakan saya. Orang-orang ini bukan orang yang menentukan masa depan saya. Yang menentukan masa depan saya adalah Tuhan. Doa saya. Kesaksian hidup saya. Katakan amin saudara. Tuhan saudara merenungkan tentang apa? Tentang kekekalan bersama dengan Tuhan. Di surga. Nah ini akan bantu pikiran kita. Saudara. Yang kedua adalah apa? Jangan terus-menerus membicarakan. Topik-topik yang membuat. Kita jadi kekecewa dan marah. Kalau saudara. Makanya kan Tuhan katakan dalam. Ya kan. Kalau mau selesai. Udah gak usah diomongin lagi. Stop. Saya sering kali. Kalau orang kalau sering berbicara. Sudah jangan diomongin lagi. Kepada yang lain. Cerita saya sama saya. Kita bawa dalam doa. Kita minta kasih Tuhan dicurahkan. Pulihkan. Ya kan. Ini udah diobatin dan mulai sembuh. Jangan dibuka lagi. Korek lagi lukanya. Dengan mikirin. Dengan ngomongin terus. Sebaliknya ganti kata-kata kita. Dengan cara apa? Memperkatakan. Janganlah kamu lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini. Firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan Yosua 1 ayat 8? Kenapa Tuhan kasih Yosua seperti itu? Pesen ini saudara. Karena bagaimana orang itu gak kecewa. Orang yang sangat dibanggakan. Diandalkan. Diharapkan. Sekarang. Orang itu meninggal mati. Kita gak tau juga kuburannya dimana. Siapa namanya? Mug. Musa. Semua patah semangat. Dengan matinya Musa. Jadi yang Tuhan mau katakan adalah. Kok gak usah ngomong lagi tentang kematian Musa. Tentang Musa. 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 Musa terus. Sudah. Makanya kenapa Musa gak ada kuburannya. Gak ada jasadnya. Supaya. Bangsa Israel tuh udahlah. Musa itu masa lalu. Masa sekarang ini adalah. Aku sudah tunjuk namanya siapa? Yosua. Kamu sudah. Udah jangan bahas lagi tuh. Bahas firman Tuhan. Bahas apa yang menjadi kendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya. Nah. Kata-kata kita. Makanya Tuhan juga berkata. Di dalam Markus 11 ad 22 sampai 23. Kita sudah tahu ya. Tuhan Yesus berkata apa saudara? Percayalah kepada Allah. Ketika kita kecewa. Dan marah. Kita ngomong sama diri kita. Percayalah pada Allah. Dan Tuhan berkata begini saudara. Ya. Sesungguhnya barang siapa mau berkata pada gunung ini. Ya kan. Berancaklah. Tercampaklah dalam ke laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Saudara. Ganti. Kata-kata kecewa kita. Dengan kata-kata iman. Katakan amin. Ya. Waktu saya selesai sakit tiga bulan. Waktu itu saudara kuliah. Di drop out. Keputusan drop out kan. Di stun waktu itu saya. Saudaraku. Lalu selesai itu. Ya kan. Saya masih ke kelas. Masih sekolah. Cuma saya bilang sudah dikeluarkan katanya. Terus teman-teman saya tak tahu. Bahwa saya itu dapet surat drop out. Dari direktur stun. Ada beberapa teman bilang. Memang nasib lu jelek. Apes emang lu tuh. Udah sakit di drop out lagi. Sambil kayaknya dia ingin membuli. Saudaraku. Itu buat saya kecewa loh. Itu ngancur ratanya. Tapi saya tuh. Pada waktu itu saya dapetin. Saudaraku. Satu pas pulang kecewa. Tuhan bilang. Kamu harus perkatakan ini lagi. Supaya ini keluar kecewaannya. Saya ngomong waktu itu sempat ngomong. Eh nasib gue. Masa depan gue bukan ditentukan oleh sekolah ini. Ya kan. Ditentukan oleh Tuhan. Saya ngomong gitu. Tapi tetap masuk tuh. Sampai di rumah Tuhan. Nasib saya itu di tangan Tuhan. Tuhan. Ya kan. Aku di drop out. Engkau akan berikan sekolah yang terbaik. Pengganti daripada STAN. Yang keluarkan saya di tingkat 4. Saya itu di tingkat 3 sudah. Maksudnya lanjutkan. Singkat kata saudara pak. Satu tahun depannya. Saudaraku. Oleh anugerah Tuhan. Saya diterima di UI. Untuk lanjutkan S1. Saya ada di Palembang. Waktu itu juga tugas Palembang. Saya ambil waktu lagi. Ambil S2. Saya salah satu mahasiswa pertama program magister manajemen UNSRI. Angkatan pertama. Saudaraku di sini. Jadi kalau saya sih mengecewa dengan kata-kata. Cewa sama direktur. Cewa sama orang. Saya merasa bahwa. Saya udah jadi hamba yang kejam. Yang gak ada gunanya. Yang malas. Yang jahat. Yang gak ada gunanya. Saya simpan. Saya udah bisa menurut di sini. Kata-kata kita. Ganti. Kata-kata yang. Membuat kita kecewa. Ganti dengan kata-kata apa? Firman. Kata-kata nubuatan. Nubuatan buat diri kita. Yang ganti katakan amin saudaraku. Banyak orang kan. Ngomong yang gak bagus. Kecewa. Kita sering kali. Searching. Omongan yang negatif. Tentang kita. Untuk kita pikirin. Kita renungkan. Kita ngomongin lagi. Kita curah kepada orang. Ini orang bodoh. Amin. Jangan mau saudaraku. Udah rugi. Iya. Dan juga gak usah. Cari-cari. Gimana om kita? Udah ganteng belum? Elah. Jangan usah. Orang muji. Spontan sama kita. Terima ucapan syukur. Untuk semangat. Katakan amin. Orang jelekin kita. Inak kita. Ya kan ngomong yang gak bener sama kita. Saudara-saudara. Jangan dimasukin ke. Hah? Hati-hati. Sederhana. Jangan diomongin terus. Ini akan buka. Kita itu nyimen. Cara menyimpan kecewa. Dan pikirin terus. Omongin terus. Apa namanya. Nenek daripada ibu Andit. Itu usia 90 tahun aja. Masih bisa naik kereta sendirian. Ke Jawa Tengah. Ke Solo. Kelaten. 95 tahun. Ya masih. 95 ya. 95 diadakan ulang tahun. Jadi. Romo. Dia kan katolik ya. Romo. Tanya. Ya kan. Ibu. Apa sih rahasianya 95 tahun? Ibu tuh. Makan obat darah tinggi gak? Enggak. Aku gak darah tinggi. Enggak gula darah. Enggak sakit apa-apa. Giginya masih utuh. Saudara-saudara. Apa rahasianya? Dia cuman ngomong. Saya tuh dari muda. Tidak mau kesel. Ngerti gak Saudara? Kesel. Kecewa. Memarah. Terusnya. Ya kan. Terusnya cerita. Yang cerita tuh mertua saya. Almarhum. Iya ya. Terusnya cerita. Saya tanya. Emang Mak. Emang sih ini gak pernah kesel ya? Dari. Ini dia mah cuek. Pokoknya orang ngomong apa. Orang muji juga. Perjumpang. Gak masuk. Dipuji gak masuk. Dihina gak masuk. Jadi orangnya tuh. Ya pokoknya bahaya aja gitu. Datarnya loh. Gak ada artinya lah. Kayak mental aja gitu. Sudah kata-kata itu. Kita sehat. Meninggalnya sudah tau gak apa? Dia udah mandi. Pagi-pagi. Ya. Dia kan orang keliling tuh. Ke anaknya ini, ini, ini. Dia udah ngomong jauh sebelumnya itu. Waktu Natalan. Dia udah ngomong kan sama anak-anaknya. Aku nanti aku keliling. Dan aku akan terakhirnya ke ya mertua saya. Tinggal rumah nanti. Dia sebut namanya. Saya akan tinggal di situ. Terakhir di situ ya. Keliling. Pas dia tinggal. Saya berapa hari gitu. Mandi, pagi, makan, sarapan, berdua. Sudah doa bareng. Abis doa bareng. Dia bilang sama mertua saya. Aku mau tidur ya. Kok jangan bangunin dulu. Jangan doa dekat. Sudah. Dia tidur. Pulang udah. Meninggal. Orang suka doa. Jadi mertua saya dan mamanya ini. Orang suka doa. Doanya pasti. Jamnya tuh pasti. Kalau abis udah beres-beres. Jam berapa itu. Saya lupa jamnya ya. Pagi pasti doa. Siang doa. Sorry. Sehari tiga kali. Itu pasti. Doa dan buka Alkitab. Mereka bukan pelayan Tuhan. Tetapi suka ngasih aja. Makan sama orang-orang. Tuang becal. Orang apa. Segala macam. Sering kali minta sponsornya itu adalah istri saya. Dia selalu ngomong. Dit, dit, dit. Mama tuh liat ya. Ada orang gini-gini susah nih. Itu gini-gini. Mau gak kamu untuk diberkatin? Mau lah mah. Gimana? Aku butuh dana gini. Jadi istri saya jadi sponsornya kirim. Nanti dia yang bagi. Bagi bansos. Itu bukan bantuan sosial. Tapi ini memang. Ya itu sosial ya. Aksi sosial. Ini sering aksi sosial. Kang becal. Apa segala macam. Selalu dia ngomong. Ngomong ini dari. Jangan diomongin terus. Menerus. Mau lanjut lagi gak? Lanjutnya ya sekalian ya. Laman dikit tak ada apa-apa. Yang ketiga. Bagaimana cara ngatasin kekecewaan? Jangan bergaul dengan orang yang mudah. Kecewa dan mudah marah. Kalau ngomongin. Nada aja tinggi terus. Coba Amsal 22 ayat 24. Ini nasihatnya. Semua dari firman Tuhan saya bagikan. Amsal 22 ayat 24, 25. Kita baca. Satu, dua, tiga. Jangan berteman. Dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul. Dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu san. Diri. Katakan Amin. Saya jujur ya. Ini kan jadi pendeta kan banyak yang mau deket-deketinnya kan. Kalau mau berangkat apa-apa. Saya pernah ngalak pernah nih. Ada salah satu temen ini. Aduh, saya datang marah terus gitu. Marah terus. Aduh, kalau aku nih sehari-harian, dua harian sama dia. Berat juga nih badan aku nih. Nanggung beban ya kan. Biasanya saya cari jalan gitu kan. Aku mau ringan gitu kan. Maksudnya kan. Mulai cara-cara kondisikan gimana. Saya tetap baik gitu. Ngerti gak saudara? Kalau kita gaul deket. Amuk lu. Ini ada yang beres. Itu kita yang dengerin capek lu. Akhirnya orang itu gak punya salah sama kita. Kita bisa jadi benci sama dia. Kan kita jadi orang bodoh betul ya saudara? Nanti orangnya bingung. Kenapa kok dia? Kok mukanya asem ya sama aku ya? Nah kita jadi orang sakit jiwa. Ya orang gak salah kita benciin. Kita sakit jiwa dong. Kalau orang noro kan enggak. Nah itu kenapa? Karena kita bergaul dengan orang yang lekas gusar. Cepat marah. Hati-hati. Yang keempat terakhir adalah. Kita harus dipenuhi dengan roh kudus setiap hari. Saudara-hati. Kita gak bisa mengatasi kekecewaan dan kemarahan dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Kalau kita gak doa ya. Tanpa roh kudus. Kalau kita doa kan kita libatan. Tuhan tolong aku nih. Orangnya tuh gampang banget tersinggung. Gampang marah. Karena ini aku nih sombong. Aku nih ego. Aku nih kikir. Serakah Tuhan. Makanya aku nih cepet marah. Ampuni aku Tuhan dan ubah hatiku ya Tuhan. Kau berikan kasih. Kasih. Roma 5.5 Pengharapan tidak mengecewakan. Apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengatasi kekecewaan dan kemarahan. Kita perlu berdoa. Dipenuhi oleh roh kudus. Supaya apa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Sehingga kasih itu akan melenyapkan apa? Kekecewaan dan kemarahan kita. Lalu roh kudus menumbuhkan buah. Buah rohnya. Yaitu kesah, sabaran. Kelemah, lembutan. Ini yang harus didoakan saudara. Kalau kita gak doakan gak bisa. Saudara berkati dengan pesan ini. Mau nyimpen kecewaan dan marah? Jangan. Kita mau. Ya catat saudara. Baca lagi. Doakan lagi. Kita berubah. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri untuk makan perjemahan kudus. Kami butuh kasihmu Tuhan. Kami butuh jamahan kasihmu. Kalau saudara hari-hari ini sedang menyimpan kekecewaan. Gak ada diantara kita yang gak mungkin tidak kecewa. Kita semua pernah kecewa dan bisa kecewa. Dan akan kecewa. Tapi jangan simpan kekecewaan itu. Ampuni. Ayo ampuni saudara. Doakan orang itu. Berkati mereka. Jangan pikir-pikir lagi. Jangan diomongin lagi. Coba belajar. Untuk bergaul dengan orang yang sabar. Yang lemah-lembut. Terus berdoa minta. Supaya kasih Allah dicurahkan dalam hatimu. Hadirat Tuhan. Siamah itu. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan. Engkau beri kami kemampuan. Melepaskan diri daripada segala kekecewaan. Mungkin saudara kecewa dengan dirimu. Keputusan-keputusan yang salah yang kau pernah buat. Kau kecewa dengan kegagalanmu. Kau kecewa dengan seseorang. Coba omong sama Tuhan. Tuhan aku kecewa sama dia. Aku marah sama dia. Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Basuh aku dengan darah. Berikan aku kasih. Supaya aku bisa lepas dari kekecewaan dan kemarahan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah kecewa dengan kami. Engkau tidak pernah marah. Engkau berlaku sabar. Karena engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku minta Tuhan. Kebaikan, kemurahan. Dia akan memenuhi setiap hati kami. Sebentar kemakan perjaman kudus. Biarlah ya Tuhan. Engkau jawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjaman kudus. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapak surga pri. Kasih dari Yesus membalik di hati. Mengalir. 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 Dan damai ini. Mengalir. 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 Kasih dari tempat ini. Setiap kali kami makan perjaman kudus kami ingat kami punya Yesus. Yesus. Engkau mati di salib untuk menyelamatkan kami. Untuk membebaskan kami dari segala hukuman kekau. Terima kasih untuk kasihmu ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Ada pesuhan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Yesus. Ku beri suku kembali. Terima kasih. Yesus. Mari kita buka kerajaan kita. Bapak dalam nama Yesus aku berdoa. Turunkan berkatmu. Siap anak-anakmu. Memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Segala yang baik. Yang Tuhan sudah janjikan. Tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Pelihara anak-anakmu. Lindungi mereka. Sertai mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Penuhi terus setiap hati kami dengan kasihmu. Berikan roh takut akan Tuhan. Karena kami mengenal. Mengerti. Akan kasihmu. Penghakimanmu. Dan kemuliaanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu yang membawa persembahan. Persepuluhan. Persembahan syukur mereka. Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita. Yesus Kristus. Persuadu yang manis. Seperohol kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang. Menjeput kita yang permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati semua semuanya.